Dengan berbagai alasan, Bandung selalu menjadi salah satu kota yang paling populer di Indonesia. Sebagai daerah yang dijeliti ke tembang ini, Bandung memiliki segudang keunikan yang kesimpan di daerahnya. Mulai dari raga makan khas, beratansi yang menarik, tempat-tempat penuhi, bahkan sampai dengan tempat yang paling populer di Indonesia dan masyarakat penyakian hidupnya. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Herman William Daendor, Bandung diresmikan pada tahun 1810, menurut ibu kota dari Kabupaten Bandung 1. Dengan diresmikan pada kota Bandung, pembangunannya pun dipertimbangkan. Cepat pandai berdasarkan terkenal adalah, Jangan, bila saya datang kembali ke sini, sebuah kota terdibang. Sesuai dengan konsep pertaruhan tradisional, Bupati pada saat itu, RK Wirangatakusuma II, dan sejumlah rakyat yang membangun kembali ke sisi siatan adil-adil Bandung menghadap ke arah di tempat kembang terakhir, yang terdapatkan sinu yang tercaya segarah mesin-mesin. Sedangkan Masjid Agung, Bandung, dan sekarang Masjid Raya Bandung, dibangun di sisi barat anum-anum, dan pasar terletak di sisi imur. Hingga saat ini, Bandung dibuat di sebagai parisan japan terhadap dengan pokok-pokok yang membuat produk dari Paris, yaitu di jalan beragam, yang menandakan kemampuan pokok-pokok diri. Selain diisi oleh orang-orang dari suku Tionghoa, hingga di salah satu kekembangan juga, Bandung memiliki beragam suku yang ada di dalamnya, dari suku-suku yang ada di Nusantara, bahkan hingga suku yang beragam Nusantara, yaitu suku Arab dan Tionghoa, yang menjadi pengisi dari kota Bandung ini. Berbicara soal suku Tionghoa, di dalam museum yang tentunya daerah Chinatown, terdapat sejumlah tembok bersejarah mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia hingga akhirnya menetap di kota Bandung. Dalam tembok tersebut disebutkan, jika bangsa Tionghoa pertama kali datang ke Indonesia melalui ekspedisi Tionghoa pada tahun 1405-1433 dengan membuka jaduk putra dan kerana. Sejak saat itu, bangsa Tionghoa mulai berdatangan dan menanggung kecilan di Jawa Tionghoa. Warga Tionghoa pindah ke Bandung saat menjadi perang di Kanagoro tahun 1925. Sebagian besar tinggal di Jalan Sumia Rajang dan Jalan Kecilan Lama. Mereka meletap dan mencari nafkah hingga akhirnya menempat di Jalan Kelanteng pada tahun 1885. Chinan pertama di Jalan Kelanteng ditandai dengan pembangunan pihara Setia Budi. Chinan ban yang berkemang besar pada tahun 1925. Saat kebangunan Tionghoa di Jawa Tionghoa di Jawa Tionghoa di Jawa Tionghoa. Selain dari bangunan pihara Setia Budi, orang Tionghoa pun membangun sebuah masjid yang terkenal karena arsitektur bangunannya memadukan budaya Tionghoa dan budaya Islam. Desain khas yang menempel pada masjid-masjid ini diantaranya adalah dominasi catlon lamanya kuning yang menyala-nyala, yang hingga beberapa tambahan aksen seperti lampion atau kaligrafi dari pandari. Bahkan, sekilas masjid-masjid tersebut memiliki desain kekanteng. Meski demikian, warga dapat dengan mudah menarik unsur terselaman dalam situs tersebut melalui kebanyakan kebanyakan khas manian. Padahal unik tersebut seolah membuka sudut pandang bari masjid-masjid bergaya diberpunyai. Wah, lazim ditemui. Masjid laut sehual namanya, yang didirikan oleh seorang muslim keterinan Tionghoa, Haji Ali Karim pada Januari tahun 2019. Masjid ini sekaligus merupakan masjid-masjidnya yang dibantu oleh muslim Tionghoa di kota Nabi. Meskipun bangunannya tergila tidak besar, masjid-masjid ini aktif di warga Tionghoa, yang dibuat menjadi kandah, yang dibuat bakti sosial untuk masjid-masjid. Termasuk pemimpinan bagi para maulam, dan berbagai negara untuk belajar masjid. Selain itu, masjid ini dibuat difungsikan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga Tionghoa yang ingin menjadi Islam atau yang memutuskan menjadi warga. Pasalnya, bagi sebagian warga Tionghoa, memilih untuk memeluk Islam yang memunculkan konsekuensi besar. Tak jarang hal-hal seperti itu dapat berbuah pengusiran dari rumah atau kehilangan pekerjaan yang harus di alam mereka. Oleh karena itu, masjid lain sebuah ini, yang mempunyai unikannya sendiri, perihal etnis Tionghoa, serta perpaduannya dengan dunia Islam. Ini menjadikan masjid dari sahabat, mempunyai daya jual yang menarik serta doa jual sendiri. Pasalnya, masjid yang bernama soal yang mahal tersebut, agak ada dua di bawah. Masjid Laodice II, kemudian yang kedua, masjid Al-Qinqisai yang berkada di sekitar daerah Cekakundi. Keduanya menjadi daya jual yang mahal dalam arah wisata sejarah ini. Karena berbicara tentang abis Tionghoa, masjid Laodice II ini dan masjid Al-Qinqisai ini akan menjadi sebuah referensi yang cukup signifikan untuk mengenai bagaimana pertumbuhan abis Tionghoa di Bandung. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih.